Intro Gubernur DKI Jakarta, Anies Beswedan Dalam upacara memperingati hari sumpah pemuda di kawasan Monas, Jakarta Pusat Pada Senin 28 Oktober 2019, menyampaikan bahwa meskipun Indonesia termasuk negara top 20 yang tergabung dalam G20 Namun, menurut Anies, ketimpangan di dalam negeri sangat luar biasa Jadi, ketimpangan antar negara sudah mengecil, tapi ketimpangan dalam negaranya yang melebar dan itu dialami seluruh negara di dunia Coba perhatikan, Indonesia masuk G20 kan berarti kita masuk top 20, India top 20 Begitu sampai di dalam negerinya, ada ketimpangan luar biasa Ujar Anies di Monas, Jakarta Pusat pada Senin lalu Lebih lanjut, Anies juga berbicara tentang persatuan dan kesatuan bangsa di saat yang sama Dalam memperingati hari sumpah pemuda yang jatuh pada Senin kemarin Kalau kita hari ini akan menghadapi tantangan yang berbeda Kalau dahulu, tantangannya adalah membuat persatuan Sekarang, merawat persatuan Salah satu cara terpenting dalam menjaga persatuan adalah dengan menghadirkan perasaan keadilan Ujar Anies Menurut Anies, untuk menjaga persatuan yang telah diperjuangkan oleh pendahulu kita adalah Menghadirkan rasa keadilan di antara masyarakat Lalu bagaimana memberikan rasa keadilan tersebut? Kebijakan harus semuanya memperhitungkan faktor keadilan Karena kalau kebijakan disusun tanpa memperhatikan faktor keadilan Nanti, setelah berjalan beberapa tahun, baru terjadilah pelebaran ketimpangan Karena pelebaran ketimpangan tidak otomatis saat kebijakan itu dibuat Langsung berdampak Dibutuhkan waktu beberapa tahun baru terasa, kata Anies Jadi, menurut Anies untuk memberikan rasa keadilan di masyarakat itu Adalah dengan membuat kebijakannya yang semuanya memberhitungkan faktor keadilan tersebut Oleh karena itu, kita menjadi tahu kenapa saat ini Jakarta terkesan berantakan Karena Anies ingin faktor keadilan tersebut menyuntuh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jakarta ini Keadilan yang bagaimana yang dimaksud oleh Anies? Keadilan bagi Anies adalah Semua warga Jakarta harus punya penghasilan yang sama Antara yang kaya dan yang miskin Tidak terdapat jurang yang terlalu jauh Jadi, maksud Anies tentang keadilan adalah Jika tingkat kemiskinan tidak dapat diberantas Dan pendapatan masyarakat bawah tidak dapat ditingkatkan Maka, jadikan Jakarta seperti kampung kumuh Agar warga Jakarta terlihat sama Sama kumuhnya Dengan memberikan contoh ketimpangan yang terjadi di Indonesia Meskipun Indonesia termasuk dalam kelompok G20 Anies akan menyindir pemerintahan Jokowi Yang tak becus memberantas ketimpangan di masyarakat Anies akan berkata Pemerintah Indonesia gagal mempersempit jurang antara si kaya dan si miskin Meskipun Indonesia termasuk kelompok negara G20 Yang berpendapatan perkapitannya cukup tinggi Seakan-akan Anies punya jurus jitu untuk menghapus jurang si kaya dan si miskin ini Jika dirinya menjadi presiden Anies anggap bahwa presiden Jokowi Tidak bisa memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia Padahal setiap tahun Angga kemiskinan yang ada di Indonesia semakin mengecil Tak mau kalah Netizen pun ramai-ramai menyindir Anies Baswedan Menurut netizen Ketimpangan masyarakat di Indonesia itu Salah satunya disumbangkan oleh DKI Jakarta Bagaimana tidak Jika di zaman serba digital ini warga Jakarta masih BAB sembarangan Salah seorang netizen menuliskan Dan ketimpangan itu paling parah di DKI Netizen lain Dari 10M di markup jadi 166 miliar Itu juga ketimpangan yang tergoblok di dunia Akun Ed Subianto menimpali Ketimpangan itu juga terjadi di DKI Karena Wan Abud menggunakan dana semaunya tanpa kontrol Akun Ting Ting berkomentar Uruslah kotamu dulu Kalau orang yang tahu diri Itu sendiri kerja gak beres Bercermin dulu daripada sibuk nunjuk-nunjuk yang lain Kemudian Januarify menimpali Ketimpangan yang paling parah pasti di DKI Karena orang kaya dan si miskin bersatu padu di sana Apalagi pemimpinnya hanya bisa olah kata Sementara tata kelola kota dia nol Akun Ed Silvi juga ikut berkomentar Dia sedang memposisikan diri sebagai presiden Lupa kalau dia gubernur yang melakukan tugasnya saja gak bisa Iya, mak cilup kan Ungkapan kekesalan netizen pada Anies Baswedan Yang hanya pintar tata kata Dan tak bisa tata kota Hanya bisa menyalahkan orang lain Tapi dia sendiri tak bisa melakukan apa-apa Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih.